Politikus PDIP, Kecurangan Pemilu 2024 Atas Permintaan Jokowi Dikutip dari Jakarta1.com, Jumat, tanggal 15 Maret tahun 2024 Kecurangan Pemilu 2024 Atas Permintaan Presiden Jokowi Dodo Jokowi, melalui penggalangan opini lembaga survei yang menyebut Prabowo Gibran menang satu putaran. Kecurangan terjadi saat lembaga survei mau melaksanakan pil pres satu putaran atas permintaan Presiden Jokowi, kata kader PDIP dekat Almarhum Taufik Yemas, Beator Suryadi kepada wartawan, Jumat, tanggal 15 Maret tahun 2024 Sebelum bergabung dengan kubu Prabowo, kata Beator, SBY pernah mengatakan, pil pres dengan satu putaran terindikasi curang karena ada tiga paslon. SBY Presiden ke-6, bersikap sama dengan warga pemilih bahwa 100% itu dibagi tiga maka sangat curang jika satu putaran, jelasnya. Lembaga survei mengklaim bahwa 823.000 TPS itu isinya sama atau seragam bahwa Prabowo memperoleh sekitar 60%, Anis 24% dan Ganjar hanya 16%. Jadi rekayasa lembaga survei itu bahwa pil pres satu putaran adalah rekayasa yang kriminal, papar mantan tahanan politik era Soeharto. Ditambah, kerja KPU dengan alat sirekap tersebut, mereka berusaha bahwa informasi teknologi itu menyampaikan data yang benar, berharap warga pemilih percaya atas kerja it canggih yang mahal ini. Hasil kerja sirekap ini pun kriminal, maka mantan wakapol Rio Groseno menyarankan agar mesin sirekap itu di polis lain, diduga melakukan kecurangan data masuk untuk paslon 01 dan 03 yang angkanya stagnan padahal input data dari TPS ke KPU sudah masuk 80% kok angka 01 dan 03 tetap, tidak berubah seperti hari pertama KICE itu muncul pada 14 Februari 2024, ungkapnya. Beator menegaskan, pil pres 2024 curang dengan rekayasa kemenangan Prabowo-Gibran merupakan fakta yang tidak bisa ditutup-tutupi. Pil pres dan pemilu curang adanya di KPU bukan di tempat yang lain, pungkasnya.